Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia, Hari Hikmat, mendukung upaya peningkatan kemandirian penyandang disabilitas atau defable melalui penerapan terapi seni dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan, seperti dalam tinjauannya yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Hari Hikmat. Pihaknya menekankan ke Balai Besar Balai Rehabilitasi Sosial untuk menjadikan ART terapi sebagai kurikulum, karena akan ada peningkatan level, bukan sekedar terampil, tapi ahli. Membunyai kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas, dan itu saya juga ingin tahu aktivitas dari SIPKO ini, dan ART terapi senter, karena ini kan relatif, masih jarang lah ya. Terapi seni yang menyenggarakan pendidikan se-level D3, yang menggunakan pendekatan ART terapi bagi disabilitas, terutama untuk membangkitkan kreativitas mereka. Terapi seni merupakan metode dengan fleksibilitas tinggi untuk membangkitkan kemampuan fitrah penyandang disabilitas. Pertegas tidak hanya kehadiran fisik, tapi kehadiran yang sustainable di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kami sangat berharap, karena Yayasan Widya Tama, kita bukan ingin jadi, apa ya Pak, bercita-cita sebagai role model, lalu menjadi mercusuar yang terus jadi tunjukan. Dan bukan itu sebenarnya, Alhamdulillah kalau ada yang mempercayakan itu semua, tapi semua berangkat dari niat baik dan keseriusan, metode, keahlian, skill. Jadi dalam merestuk tenaga pelatih, tenaga pengajar, itu juga kita nggak sebenar. Dengan hadirnya Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, mempertegas tidak hanya kehadiran fisik, namun keberlanjutan untuk sekarang dan masa mendatang. Pihaknya berharap para penyandang disabilitas bisa semakin mandiri dan menjadi inspirator bagi masyarakat luas.